Halo guys, gue Zelo Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen bikin guide seputar Dimensional Drill Karena ini tuh udah harinya Dan oke langsung aja ke dalam video aja guys Jangan lupa di like dan di subscribe dulu buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go Oke guys, jadi seperti yang kalian tau ya Jadi Dimensional Drill untuk saat ini adalah ada di hari Selasa dan Kamis Di jam ini guys, jam 20.55 Dan itu berlangsung selama 25 menit ya guys Nah disini guys, kalian bener-bener tinggal ngelakuin PvP aja Kalian tinggal pencet ke bagian eventnya di Dimensional Drill Dan ya, disini tuh ada rank match Jadi ini tuh adalah PvP kompetitif yang ada ranknya gitu guys Nah jadi disini rank yang kalian akan dapetin ketika belum pernah masuk adalah tentu aja bronze ya Jadi ada bronze, silver, gold, platinum, diamond, sama peerless ya Yang terakhir gitu Nah dan disini juga ada solo dan ada party guys ya Ada solo dan ada party gitu Dan disini mungkin yang belum gue tau apakah yang solo tuh akan di matchmaking dengan yang solo juga Atau bisa campur Karena itu akan menentukan banget ininya ya Akan menentukan banget strateginya gitu Apakah kalian tuh emang harus party atau solo juga gak apa-apa gitu Nah disini sebelum gue masuk ke dalam Dimensional Drill ya Ada beberapa hal Yang pertama yang gue kasih tau adalah rank rewardnya dulu guys Nah jadi rank rewardnya ini adalah hadiah-hadiah yang kalian dapetin ketika kalian tuh udah menyentuh rank tertentu gitu guys Ini ada personal reward, ada team reward ya Ini guys ada bronze 1, silver 1, dan lain sebagainya gitu guys Dan disini ada beberapa hal penting yang harus kalian tau Salah satunya yaitu adalah ini ya Hal-hal yang penting ini guys Nah ini nomor 8 ya Nah jadi kalau misalkan kalian tuh leave the match ya Kalian tuh keluar dari match ketika lagi play Dimensional ya Kalian tuh bakal dapetin penalty 10 menit matchmaking guys Jadi kalian tuh gak bisa matchmaking selama 10 menit Sedangkan si Dimensional Drill tuh berlangsung selama 25 menit Jadi ya udah ilang hampir setengah waktunya gitu guys Jadi ini tuh bener-bener bahaya banget kalau misalkan kalian tuh leave match di tengah-tengah pertandingan gitu ya Nah jadi itu adalah rank reward dan ini ya guys Hal yang harus kalian tau Berikutnya adalah di bagian questnya Jadi disini ada 2 quest yang harus kalian jalanin Yaitu adalah weekly quest dan ada seasonal quest Nah weekly questnya ini tuh tentu aja seminggu sekali Yang harus kalian lakuin Nah disini rata-rata Gak semuanya gampang sebenernya Jadi ini tuh kalian tinggal melakukan aja Dimensional Drillnya gitu Nih yang pertama sekali, 2 kali, 4 kali, 8 kali, 14 kali gitu ya selama seminggu Dan untuk yang menangnya juga ada Kalian tuh harus menang sekali, 2 kali, 4 kali, dan 7 kali menang Kayak gitu guys untuk weeklynya Dan kalian tuh akan mendapatkan hadiah-hadiah ini Ini currency baru, mark of prowness, dan yang penting lagi adalah tentu aja diamond Memperbanyak lagi diamond kita dan Corets guys, emblem of Corets ya Dan berikutnya ada seasonal quest Jadi ini tuh satu seasonnya akan berlangsung selama 47 hari ya 48 hari lah ya 47 hari gitu Jadi disini tuh kalian tuh harus ikut 6 match ya Di season ini gampang banget 12 match, 18 match, sampai ke 35 match ya Jika kalian tuh harus paling gak ikutin 35 match di season ini Dan ada lagi menang 5 kali, menang 10 kali, malah bisa sampai menang 20 kali guys Dan ini hadiahnya lebih bervariasi lagi Dan disini juga ada time and space fader Ada 2 lens ya Dan ini hadiahnya bagus semua gitu guys Oke jadi itu adalah hadiah-hadiahnya Kita akan langsung aja ya Kan langsung aja disini untuk pertama kalinya gitu ya Gue akan langsung masuk coba solo ya Biar mewakilkan kalian yang solo juga gitu Oke let's go kita solo aja langsung Dan katanya sih ya Katanya dalam satu tim tuh gak akan bisa Ada 2 job yang beda lah Tapi ini ada guys Gimana sih Oke gue akan liatin ke kalian ya Ininya guys, gameplaynya guys Aduh nge-lake nge-lake guys Sorry 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 Wah ini gila lu liat Lu liat title ya guys Wah matchmaking macam apa ini guys Ya karena ini matchmakingnya emang berdasarkan ini ya Berdasarkan ranking di dalam Ini ya guys, di dalam dimensional drill ya guys Bukan ranking secara CP atau title gitu ya Wah ini Wah ini dah lah sih guys Susah sih Mungkin Ya untuk para CP-CP kecil ya UMR, UMR kebawah Mungkin kita harus menunggu Menunggu lebih lama gak lo ya Biar si sultan-sultannya pada naik dulu ranknya Terus kita mungkin bisa cari menang di Ini guys Di Akhir-akhir minggu gitu ya Karena kan ada ini Karena kita ada Keharusan untuk menang Beberapa kali gitu ya Di quest weeklynya Ya mungkin kalau untuk Untuk UMR kebawah Kalau gue pribadi sih ya Kalau gue pribadi Gue cuma pengen nyelesaikan questnya doang sih Gue gak ngincer ranknya sih ya Gue liat tadi Ya hadiah ranknya juga Biasa aja lah Ya bagus Tapi yaudah aja gitu Sekedar bagus aja gitu Kita coba lari Gue coba untuk Nggak bisa guys Dua kali bolt Mati gue guys Oke lah ya Dahlah ya Ini gue akan skip aja Kalian cuma ngeliat gue mati Kena bolt doang ya Sama title merah Jadi ya udah Nggak seru guys Oke gue akan coba Next match ya Oke kita coba lagi guys Solo guys Kita marknya solo aja Kuat Kita Sekalian ngeliat ini ya Sekalian ngeliat Matchmaking ya guys Kita lihat Kayak gimana guys Model ya guys Ketemu sultan ya Tadi ketemu party Dan sultan Kita lihat Apakah bakal ketemu solo Solo ini juga ya Solo matchmaking juga Atau enggak gitu Oke ini kita bintang 3 Bintang 4 Sama kita lihat lawannya guys Ini yang ngambil Ini yang ngambil Ini yang ngambil Coin guys Nah ini Simpang nih guys Simpang nih guys Simpang nih guys Ini asik nih Ini asik nih Ini asik nih Ini asik nih guys Aduh Nge-lag-lag gitu Tapi guys Ini yang penting Coin sih Ini bukan nge-kill Kalau ini guys Yang penting coin guys Yang punya coin Terbanyak Dia menang Jadi lo Apa namanya Harus ini guys Lo harus Punya banyak coin guys Aduh sakit Jadi Kalau misalkan Lo ngeliat lawan punya coin Lo kill Lo ambil coinnya guys Aduh ini Nge-lag-lag guys Ya iya ya Ini Lo tinggal bikin party 2 paladin 3 sniper Kalau enggak 3 paladin 2 sniper Yang pvp nya Yang pvp nya Udah enak sih Ya karena ini kan Aduh Karena ini kan balance banget Ini kan jobnya pada balance banget gitu Semua aja balance gitu Jadi bagus banget ya Hahaha Kita menang nih Ini gue ngelak-ngelak aja nih guys Kalau gak ngelak-ngelak Ada hal easy banget nih guys Oke kita kill Goblinnya Tuh Pata-pata guys Ini koneksi gue Baik-baik aja Ini karena gamenya By the way guys Jadi ya Gue ngeliatin Apa adanya aja Oh sih Dibagus-bagusin Yang gak bagus Nah itu yang Ada coin ambil guys Oh kita menang nih guys Oh jangan sampai Yang punya coin banyak Ini guys Mati guys Yang punya coin banyak Harus disupport guys Nah ini guys Kita ambil Coin-coin-coinnya Oke ini menang sih Dia udah menyerah sih Oke kita kill Mati kamu Mati-mati guys Oke mati Oh gak punya coin dia Dah lah Kita ambil coinnya guys Udah lah Menang ini guys Nah jadi Pas di google Mati Tinggal tunggu Berapa tuh 40 detik Tinggal tunggu 40 detik Sampai Oh ini kemenangan pertama Gue nih guys Pokoknya di set yang ini Tinggal ambil coin aja Tinggal ambil coin Dan kalau misalkan Kalian mati Coin kalian hilang Kalau misalkan Kalau misalkan kalian Kalian melihat Musuh yang ada coinnya Kalian gel Kalian ambil coinnya Total coin Di party kalian Yang lebih tinggi Daripada musuh Kalian menang Berarti Kayak gitu Oke itu dia Kemenangan pertama gue Let's go Lagi ya Ini masih ada Ini jamnya panjang Waduh Guys Eh gue belum Gue belum Prepare dah lah Oke let's go Oke mana nih Oh ini yang Oh Kalau ini Kayaknya kita harus Kill gak sih Kayaknya yang 3 kill Oh Nyawanya ada 3 guys Satu orang nyawanya Ini mah kayak ini ya Ini dong Ikut yang heal sih Oh curang Itu di heal guys Gue enggak Udah lah Oke 12 lawan 13 Sakit bang Bang Apaan sih Nge-like-like ini Ada lah Gak enak banget mainnya Sumpah Tuh Nanti dong Nanti Oke Oke Gue dapet heal Gue dapet heal 2 Ini juga nih Kill 3 nih Kill 3 nih Kill 3 nih Oke Udah lama Tidak ngelag ini guys Eh heal gue Ah hancur Kita lama situ guys Aku tinggal satu guys Tolong Oh menang guys Kemendangan kedua Gue hoki sih Sekali lagi gue bilang Target gue disini Questnya aja sih Beresin questnya Gue gak niat-niat Amat cari ranknya Ya karena Ya pasti Di rank-rank atas Serem-serem ya CP-nya ya Itu dua-duanya Butuh CP guys Jadi Menurut gue WMR kebawah Ya gue lumayan lah Dapet Ya kill 1 doang Dah lah Masih 9 Pasan tadi Bacanya 2 kill streak guys Dibawungin gue Oke ya Jadi ya Gue lanjutin lagi ya Jadi Gue Ngincernya ini aja guys Gue ngincernya Wah dua menit lagi Beres guys Cuma dapet Berapa pertandingan gue Bentar amat Bentar amat guys Ayo dong Ayo dong Hoki dong Masa baru menang dua kali guys Aduh Ini yang ini nih Radar-radar Males nih Oke Kita gak dapet Priest Dia dapet Priest Dia dapet Priest gak Wah Assassin guys Oke Gue akan bantu kalian Pake Quakemire Ayo guys Ayo Carry us Aduh Gue assist doang Anjir 2 kill Anjir Wah Hoki sini gue Oke 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 Hoki Lumayan Lumayan 63 guys Yaelah Gue gak ngekill Ngekill Anjir Asis doang Wah ini kita di carry sama si ini nih Mik Mik Thompson bukan Mik Apa tuh Nakup Mik nakup guys Kiri Paladin sih Intinya di carry Paladin Sniper ya Jadi pastinya kalian Ini aja Jadi sniper aja guys Kalo ngepaladin Tuh Asis doang gue 12 guys Eh gak dapet kill Oke dapet sekali lagi kali Sekali lagi kali Sekali match Sekali match Please 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 Dapet Si kambing ini nih Aih Si bodoh Dah lah Duh gue satu poin lagi guys Satu poin lagi naik Naik ini Naik bintang Cuman ya okelah Segitu doang Dapet Karena Tegu kan Banyak ini Banyak setting dulu Record Dan lain sebagainya Gitu Jadi emang gak maksimal Dapet ini Dapet match Cuman ya Untuk di hari pertama Dimensional Drill ini Gue udah bisa ngeberesin Satu Dua Tiga Empat Lima guys Lima quest Dimensional Drill ya Karena gue emang cuman Partisipasinya lima kali guys Ternyata Baru lima kali guys Oke kita ambil semua hadiahnya Kita buka itu ya Seasonal questnya juga Gue tadi baru menang Berapa kali tadi Gue menang guys Gue baru menang tiga kali guys Dari lima match Gue baru menang tiga kali Kalo dua kali ya Ya jadi ya Harus dilanjutin lagi Pastiin kalian selalu ikutin Dimensional Drill sini Paling gak bukan buat ranknya Paling gak buat quest-quest ini guys Nih guys Karena kalian tuh bisa mendapatkan Banyak banget mark of rawness Dari quest seasonal Dan dari weekly quest ini guys By the way guys Dan Ya kalian juga bisa mendapatkan Resource-nya yang banyak gitu guys Nah salah satunya Kalian juga bisa mendapatkan Adventurer Surprise Gift Box guys Dari quest-quest tadi Dan disini hadiahnya random Antara rare emblem gift box Ini chapter of freedom Ada chance juga Buat mendapatkan langsung Chapter of moon Cuman Ya tentu aja Chance-nya kecil ya Jadi ini emang gacha juga gitu Oke kita langsung buka aja Lima-limanya langsung guys Set Ya gue dapetnya emblem of quadratus doang Nah jadi guys Kalian pastiin Harus ikut Ini wajib banget Ikutin guys Si kambing ini ya Event kambing ini Dimensional Drills Karena hadiahnya banyak banget Banyak banget yang bisa kalian beli juga ya Dari karansi baru Di Dimensional Shop guys Nah jadi disini tuh Ada tambahan bulu ya Day and night Yang kalian pake Yang tentunya kalian pake gitu Ada advanced optional Refining pack juga ya Tentu aja ini bakal jadi sumber Ini kalian ya Energy kalian gitu ya Buat nempak gitu Disini juga kalian bisa beli 150 mora coin Dapat ini cuman membutuhkan 1500 ya Ini gue satu hari aja udah bisa 680 gitu Dan ya kan juga bisa beli hal yang lain Kayak palu gitu Nah kalo misalkan kalian nanya gue ya Apa yang gue beli di Dimensional Shop ini Gue akan ngeduluin mora Ya karena milestone gue sekarang ini Lagi ngeratain enchant Jadi tentu aja gue harus Dapetin mora sebanyak-banyaknya Diluar dari diamond yang bisa gue spend gitu guys Jadi pertama gue mora Kedua adalah refining pack ya Advanced untuk mencari energinya Karena milestone kedua gue itu adalah Ratain ke 10 guys Semua equip gitu guys Jadi ini yang kedua Dan sisanya kalo masih cukup Gue akan ke palu dan ke bulu Kayak gitu guys Dan ya tentunya disini juga ada Potion-potion buat kalian yang Kompe banget gitu ya Cuman ya gue gak sekompe itu Gue cuman bener-bener Menikmati aja Reward-reward dari questnya aja guys Dan ya ada satu hal yang Kelewat juga tadi Itu adalah party platform guys Jadi kalian tuh bisa join party platform Disini ya Di bawahnya rank reward Dan kalian bisa tinggal join aja Kalian bisa search gitu ya Party apa Di public aja gitu ya Kalian cari misalkan Mereka ngebuka party apa gitu ya Namanya kalian tinggal Apa namanya Tinggal masuk aja gitu Dan satu party ini tuh Isinya 10 Ada 10 member Kalian juga tentu aja Bebas buat keluar masuk party ya Nah jadi Rank rewardnya juga yang tadi Ini udah gue kasih lihat ke kalian Ini tuh ada personal reward Ini yang akan kalian dapetin Berdasarkan dari rank kalian sendiri Gitu ya Ini disini Ya rank kalian sendiri Kalau misalkan kalian bronze Segini dapetnya Silver Beda 100 Ini nya guys Dimension Mark of Powerness nya gitu Untuk yang gold Beda 200 Dari yang silver Ya disitu doang sih Bedanya ya Sama title mungkin Karena kalau diamond Ya ini kayak Cuma beda 50 Terus silver ke gold Cuma beda 100 Dimana 100 diamond kan Sekarang udah kayak Kurang lah gitu Harganya gitu ya Kayak gitu guys Jadi ya itu alasannya Kenapa gue gak ngencer Ngencer amat Soal personal reward ranking Ini gitu ya Jadi gue bener-bener jalanin Ya kalau menang Syukur Kalau kalah yaudah gitu Enggak Enggak try hard gitu guys Dan di team rewardnya juga sama Kayak beda 100an gitu Gold Silver ke gold Beda 200 Mark of Powerness Mungkin di platinum nih guys Di platinum tuh Ada Headware yang bisa kalian dapetin Cuma ini setau gue ya Ini tuh isinya adalah Headware umu ya Bukan headware gold guys Jadi Ya dibilang berharga Enggak juga sih ya Cuma ya kalian bisa ngebenerin Apakah bener ini isinya Ungu ya Atau ternyata isinya gold Kalau misalkan isinya headware gold Mungkin ya oke lah ya Tapi kalau ungu kan Mungkin ya best aja lah gitu guys Cuman ya Intinya Kalian bebas ya Pengen kompe Buat dapetin team reward Ranking setinggi-tingginya Personal reward setinggi-tingginya Mungkin kalian yang gak Yang kalian tuh emang kompe banget Tentu aja kalian bakal ngincerin nih gitu ya Tapi buat player yang casual Kayak gue gitu ya Yang penting gue quest kelar gitu Dan sisanya Nyantai aja gitu Bisa main game yang lain Atau bisa ngelakuin hal yang lain Jadi gak try hard amat Di event ini gitu guys Oke jadi itu aja yang bisa gue kasih tau ke kalian Jadi intinya kalian tinggal ikutin aja Biarin semua questnya Buat mendapatkan currency-nya Dan kalian bisa belanja Di dimensional shop gitu guys Karena banyak juga hal Yang bisa kalian beli disana Dan oke kayak gitu aja Video kali ini Sampai membantu kalian Dan seperti biasa Support to sell lain nih Karena gue bakal terus ngasih informasi Yang menarik seputar Ragnarok Origin Jangan lupa di like Dan di subscribe Sampai ketemu di video lain See you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax